Intro Pembacaan dari kita dari saya Aku mendapatkan dengan lagu antara kekasihmu Lagu kekasihmu tentang kekasihmu Kekasihmu menggunakan adu diberi bukti yang sungguh Ia mencaburnya dan membuang patung hatinya Dan menangatnya dengan pokok hati peningkat Ia mengejut sesuatu menarik jagat dengan peningkatnya Dan menggabungkan patung hati peningkatnya Lalu dinantinya Supaya waktu itu menghasilkan buah hati yang baik Tetapinya peningkatnya ialah buah agung yang asal Maka sekarang Kali yang bisa melihat semua orang yang muda Hadilah akulah tembun antara kekasihmu Apakah yang asal memperkuat tembun antara kekasihmu Maka sekarang Aku mau memberitahukan kepadanya Apa yang tidak diperlukan kepada Tuhan Aku akan melembang erat Sehingga tidur itu semangit Eigen Aku akan melanjutkaniane Sehingga tidur itu先生 Yang saya akan membuat soalan generas Semua-semua, tidak didati dan tidak disiangi Sehingga kebunan aku terlalu baju Aku akan menyelamatkan alat lawan Supaya jangan berulang jurnia di atasnya Kebunan aku turun semesta alam aku Dialah kau yang selesai Dan kolam diriukan Dialah tanaman kanan aku penyembatan Dinantikannya keadilan Tetapi hanya ada kelahiran Dinantikannya kebenaran Tetapi hanya ada kebenaran Demikianlah sahaja Terima kasih telah menonton! 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 berlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, Tuhan itu nyuruh anaknya kepada mereka. Akhirnya, anakmu pasti mereka isikan. Tetapi ketika para panggara melihat anak itu, mereka berkata sekurang ke badan Ia. Ia adalah api waris. Mari kita mengenai dia, supaya warisannya menjadi milik. Maka mereka menangkap dia dan melepaskannya ke luar kebunanku itu lalu membunuhnya. Maka pembinaan kebunanku itu adalah apakah yang akan dilakukan dengan pegawai-pegawai ini? Kata imam-imam kepala dan dua-dua bangsa yang beri kepada Yesus. Ia kaya membinasakan orang perencanaan ini dan kebunanku itu akan ia suakan kepada pembinaan yang akan bergerakkan masing kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkan kebunanku dalam kitab suci. Batu yang dibuat oleh kutu untuk kebunanku telah menjadi bayi tujuh. Hal itu terjadi dari pihak supaya perkuatan ajaran di mana kita. Sebab itu aku berkata kepada kerajaan Allah akan diambil daripadanya dan akan diberikan kepada suatu yang akan menghasilkan buah kerajaan kita. terima kasih. Bapak-Ibu, Saudara, Saudara, Saudara-saudara, Shalom. Kita nyanyi sama-sama. Bapak-Ibu, Saudara, Saudara-saudara, Shalom. Tadi malam hujan kuat, banjir, dan mereka yang tinggal di jalan-jalan rambut becala, tentu kata semua masalah ini, no'an ini mengundangkan kemahin, ya Tuhan, lindungilah kami dari kesesan. Anda semua juga mungkin mengalami, dari malam hujan kuat, tidur tidak nyaman, karena rumah hujan kuat terkenal dengan air, dan Tuhan ini mengundangkan hatimu masi-masi, Tuhan, lindungilah kami dari kesesan. Bisa kita mengundangkan bahwa, tapi saya rasa sendokan ini mungkin keluar dan hatimu. Ini sama siapa, kan? Ini kesesan. Dan inilah keluar dan keluar hatimu masi-masi. Bapak ibu saudara dan saudara-saudara sekalian, banyak orang sekali merasa bahwa dunia ini memiliki Tuhan. Alam semesta ini bukan milik alam, karena itu mereka memperlakukan alam semesta ini semena-mena sesuai dengan keinginan hasrat dan kerakusan. Untuk menguasai alam semesta ini lebih mengandalkan pada perut dan merasa diri lebih hebat dari alam semesta ini. Ketika anda mengundangkan hatimu masi-masi, maka muncullah kembali masi-masi, baik tanpa sampah. Baik tanpa yang terjadi bata apa? Bungu sang pasimu. Orang merusak dalam masi-masi. Kemudian anggun yang disewakan kepada manusia, itu sejauh pelaku-pelaku tidak lama. Karena itu muncul untuk kembali masi-masi. Salah satu dengan korona, itu sekarang terhadap sementara alam semesta. Korona itu kunjungkan masi-masi. Orang mulai bertanya lagi. Kalau Tuhan itu ada, kenapa korona itu sudah di mana-mana tidak pernah berakhir? Kalau Tuhan yang baik dan menghasilkan, kenapa korona itu tidak pernah pergi dari alam dan negara? Justru menangkan kemungkinan terus-menangkan terus. Orang mulai masuk kepada pertanyaan di Panyolah seperti itu. Kalau alat, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu malam, kenapa Tuhan itu tidak pernah pergi dari seperti ini? Orang mulai mempersalahkan Tuhan atas kondisi, situasi, yang sementara-kondisi, yang sementara-kondisi, dan sementara. Pertanyaannya siapa yang salah? Alam yang salah? Tuhan yang salah atau tidak? Tuhan yang salah, manusia yang salah. Siapa yang kedatangan manusia? Kedatangan manusia? Kedatangan manusia? Siapa yang kedatangan korona? Siapa yang kedatangan korona? Siapa yang kedatangan korona itu pada kita? Bisa bersatu-satu dengan korona yang pada akhirnya? Yang diperlukan kegaputan harus pakai masker, harus jadi hal-hal seperti ini. Siapa? Tuhan lah. Ataupun kita masing-masing tahu? Karena keragusan, karena kehidupan manusia. Sehingga lebih menghadapkan hal-hal dunia. Sehingga terakhir itu membuat banyak orang yang mempunyai masyarakat. Orang mulai masuk pada pertanyaan dan pertanyaan seperti ini. Dan berakhirnya bantuan mulai memperlukan orang yang terhadap bantuan. Padahal Tuhan tidak pernah memilihakan korona. Tuhan tidak pernah mendatangkan bantuan. Tuhan itu lain. Tuhan itu penolong. Tuhan itu pengasih. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita mempunyai masing-masing tahu sebuah penderitaan. Dan setelah itu sudah memilihkan. Kita yang siapa yang menyebabkan semua itu. Banjir menyanyikan korona mempunyai masyarakat. Buang sampah sebarang. Maka ketika di luar teman-teman. Kali yang di luar teman-teman. Dan akhirnya lagi memperlukan orang tergantung. Orang-orang yang terjadi dengan orang-orang yang terhadap orang-orang yang terhadap orang-orang. Jadi mengharapkan para orang-orang yang terhadap. Bahwa beskipi beskipi. Pada tuan yang berakhirnya. Orang malam dapat menilai. Jadi Tuhan itu tidak pernah berlukan orang-orang yang terhadap. Kita sendiri lagi meminta kepada orang-orang yang terhadap. Habis itu kita masih masih. Jadi kita tidak perlu mempersalahkan orang. Kita tidak perlu pertanyaan tentang keadaan Tuhan. Di mana orang-orang anda pilihkan dari orang-orang seperti ini. Kita tidak sejati-jati yang bertanya seperti itu. Tanyalah kepada orang-orang ini. Tanyalah kepada orang-orang kita masih-masih. Apa yang sudah kita buat sehingga semuanya ini. Tentu. Jangan membaca ini. Jelas sekali. Alam itu memberikan jemuan-jemuan itu kepada orang-orang semua. Dan ia menyebabkan teman-teman kepada orang-orang semua. Yang menyebabkan teman-teman kepada orang-orang yang memiliki. Yang menciptakan alam selesai ini bahaya adalah kebuatan yang memberikan kepada manusia untuk mengolah hal-hal ini. Dan memberikan kemasan kepada manusia untuk mengadu sesuai dengan gerendak dengan kelas. Dengan paling menanam. Namun tetapi kita sangat memperbaiki. Yang menyebabkan tarikh kepada kita semua. Dan pada akhirnya. Yang akan meminta kepada kita untuk mempertanggalkan kembali segala sesuatu yang diundangkan kepada kita. Alam semesta ini. Hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Itu juga penting dan tidak mengandung yang Tuhan memasakkan kepada kita. Dan pada akhirnya. Dan pada akhirnya. Tidak akan mempertanggalkan kembali segala sesuatu yang diundangkan kepada kita. Ia membunuh orang-orang pergi. Untuk meminta kembali yang diundangkan kembali. Bahkan Ia hal-hal selesai itu. Betul-betulnya segala sesuatu datang kepada kita. Mengambil bandi yang tidak diundangkan. Ia memilih warisan dari manusia itu. Dan pada akhirnya. Tidak akan menanggalkan kembali segala sesuatu yang diundangkan kembali segala sesuatu yang diundangkan. Ia memberikan kembali bahasa itu. Dengan catatan. Harus bertentu catatan. Di sewaktu sebuah yang diundangkan. Tapi di sebuah yang diundangkan. Maka kembali pada orang yang diundangkan. Orang yang diundangkan. Orang yang diundangkan. Dimana ada berada. Tidak sesuatu yang diundangkan. Tidak. Tidak. Jangan pernah bertanya. Jangan pernah membangun kepada Tuhan. Pada akhirnya. Itu sendiri yang diundangkan. Kita sama-sama. Kita sama-sama melihat kembali dalam keadaan ini. Kita sama-sama melihat kembali dalam keadaan ini. Kita sama-sama melihat kembali untuk kita masing-masing. Saya, dengan percayaan sebarang penduduk ini. Yangона memberikan kembali diundangkan. Dan pada akhirnya. Datang usahan melihat kembali diundangkan. Atau sangat startat diundangkan. Dan pada akhirnya. Tidak sampai jumpah, Dan pada akhirnya. Siap beriap. Kita akan diundang melihat kembali untuk kita. Saya ini adalah kembali. Yuca Liq. Atau sangat kebalam. Penyakitangan susah untuk menggabungkan sebaik ini. Normal menggabungkan. Tapi siapa saja yang menggabungkan siapa ini? Maka tidak sendiri yang menyebabkan. Mari kita datang kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Untuk membuka hati dan peninginan. Agar semakin memahami dan menurunkan Bagaimana perusahaan kemuliaan dalam hidupnya? Agar kita lebih menambahkan. Dan setiap utuh kata kita. Setiap perbuatan kita. Dan setiap makhluk yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita bisa bertemu Tuhan itu melalui apa? Kita bisa menambahkan kemuliaan. Dan agak datang yang terus-terus berusaha kepada Tuhan. Dan banyak perintah Tuhan. Tuhan menjaga kemuliaan dalam hidup kita. Sangat seperti itu. Tidak ada yang bisa memasukkan. Ia terlalu. Hidupi dalam hidup kita. Dan kasih saja. Tuhan memperhatikan kita semua. Amin. Kita baca.